Rahayu, shalom yang ada di Afrika, di Rusia, yang ada di Amerika, di Kanada, ya Amerika sudah masuk, karena yang ada di New Zealand, di Australia, shalom semua, Rahayu, yang ada di Kamboja, Pak Joko Kris, juga yang ada di Thailand, yang ada di Korea, luar biasa ya, shalom kita, shalom rombongan para nabi internasional, tadi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29, saya selalu ambil nomor antrian dulu di Munchen, boleh ya, semua yang mau ngantri, bisa nomor antrian nabi, waduh, ini siapa lagi robot, satu lagi kembaran saya jadi robot ini, iya, ini, lawong si itu, apa namanya, nabi Jonas disuruh buka dalam doa, malah buka puasa sendirian, melangkai ini kan namanya, suruh di dalam doa, malah buka puasa dia, gak bener ini nabi Jonas nih, seksesat, 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 tangki tarian, tangki tarian, bensinnya mampet, iya, disuruh buka dalam doa, malah buka tangki loh, gak bener ini nabi Jonas, ya, jika kita terus berdoa yang ada di NTT ya, terus kita doakan, kalian selalu ada di hati kami, dan kita selalu push, supaya teman-teman berpihakunia untuk membantu teman-teman di NTT, haleluya, shalom semuanya, tema kita hari ini puasa lalim islam, 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 luar biasa, lu yang puasa, gua yang lapar, kubrak-kubrak pokoknya, password seperti biasa ya, buka, cus, 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 kubrak-kubrak, kubrak, oh lala bebe, Kus, cus, 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 cus. yang saya bagikan lalingnya ya Nah itu dia jadi kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia kena kebaraan puasa kan kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada kuasa lagi lagi pada duniawi nggak nggak berusaha puasa teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa seketakut sama Allah tahun kedua puasanya separoh nyoba Allah melihat apa enggak tahun ketika bablas dari yang puasa Allah nggak lihat loh kenapa olokan maha atau enggak olonya lagi dikurung ditambah ketanya tak olonya lagi dikurung ditambah ketanya tak olonya lagi dikurung dikabah tetapi kurang aja tapi begitu ya tahun pertama mereka pasti puasa full tahun kedua mereka separoh tahun ketika mereka rata-rata udah nggak puasa lagi ya bari ngelihat porselen tiap hari di mereka di ya lagi sini sejuk ya tapi sejuk di sini kalau mau puasa cocok sejuk di sini ya ya itulah namanya karena bernyata kan tanpa tanpa tekanan mereka tidak akan belakang ibadahnya artinya apa ibadah itu karena kita ketakut-takut seperti ini nah kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya di dalam Kristen kita itu di dalam ajaran kita itu wah orang orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena yang takut-takutin tapi karena dia mengalami sendiri dia menemukan perjumpaan pribadi maka dia akan membuat kebaikan bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik dia jadi monafik ya jadi teman-teman boleh nggak kemarin saya nonton ya di jangkannya Yusuf Manubulu ada orang yang bisa nanya Kristen itu agama bukan ya ya ada dua ya agama ya bukan kalau kamu tanya di Indonesia Kristen jadi agama lo kalau sudah dibatis yang belum bagus Apakah seorang Kristen yang nggak harus kalau KTP nya masih Islam gimana itu kan Apakah kalau Kristen diselamatkan yang enggak lah enggak semua orang Kristen diselamatkan lah hanya yang percaya Yesus masalahnya eh aku bikin temen kamu itu terima kasih saya ya indahnya kita gitu nah kalau kasih Hani miril haduh hati 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 Bukan katsu oh katsu waduh katsu babi baru-baru dibikin makatsu iya tukap su tangan kiri tangan kanan punah hahaha hahaha aduh dengan campilannya kelas berat Oh Pak Yus bilang serapi serapi waduh jangan 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 bawa-bawa serapi Pak Yus nyamper ini sebentar mana Pak Yus gimana nih untuk enggak denger nonton nyamper duduk lagi selapi emangnya cukup udah cemilannya hahaha cemilannya ini apa namanya ok balik lagi fokus aduh bunyi jadi saudara ya sampai mana tadi tuh kan jadi lupa kan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi darah lu ngomong dulu deh gue siapin dulu nih amin amin ngomong dulu amin ngomong dulu biar gue siapin dulu tuh pengalaman lu pengalaman buka puasa bagaimana hari pertama pengalaman buka puasa tapi ya bingungnya kalau dulu ketika di daerah enak tuh buka puasa gitu tuh waduh berikutnya 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 eh sebelum jaman ya ahok lahob lagi gencar-gencarnya tentang sarada gitu hahaha hahaha kita bisa hemat jadi nggak bisa hemat iya nih ke sana kuasanya malam iya mah kuasanya bukan malam dia kuasanya kalau tidur bawang hahaha hahaha ya tapi sekarang juga di mesin-mesin yang bertanggungnya bisa juga nggak ada buka puasa Pak jadi kalau dulu kan enak tinggal merapat ya kan merapat itu ya sekarang udah nggak jadi ada kan gini karena nanti takutnya semakin rame kan kejit istiqlal itu juga tidak ada buka puasa kejit istiqlal udah nggak ada ya kan memang karena pandemi kan prokes kan tetapi memang memang ini ya memang menyedihkan sekali ya tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman kebalik kalau deket-deket itu kritik orang bumbu breng bumbu breng sari nih pergi ke pasar bumbu breng ngobo bubar wah itu tuh udah paling-paling mengerikan itu horor itu kriol itu horor banget ya gue nggak berani ngomong kayak MKJ eh gue kasih sayang mbak Aral gue udah bikin videonya cuman kok apa namanya nanti dikira saya sombong lagi ya karena saya udah bikin videonya saya tantangan loh ini sama Sinandar sama Amir al-Khoji sama Nikristi kan yang bisa laporin gua ke polisi gua kasih uang loh gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih gua nih Nabi ke-26 Josef Paul Zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih gua nih Nabi ke-26 Josef Paul Zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih gua nih Nabi ke-26 Josef Paul Zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh ya kalau anda bisa bikin laporan polisinya atas atas nama penistaan agama gua kasih lu satu laporan laporan satu juta maksimum lima laporan supaya jangan bilang uang ibul kan jadikan lima juta bantan tiga kan kasih timah nih di wilayah polpres yang berbeda ya dikasih saat satu laporan satu juta jadi lima laporan lima juta makasih lu ya ya tinggal email ke hgios.euw.com ini seragam ya kenapa ini udah pakai seragam ini seragam ya oh ini seberhalam semua ini seragam Nabi ini nanti ya kalau sampai jadi nanti ini lagi-lagi didesain nanti Pak Pendeta Natal sabar ya ini sama Pak Risa Tawen dan Opung-Opung JJ ini saya lagi-lagi ini minta temen itu bikin gendrapnya tertawa jahat itu loh supaya bagus nanti kalau pakai ini kan tertawa jahat klub nabi-klub nabi ke-26 tertawa jahat begitu lupa pakai kaos lupa pakai kaos disambit torah lu hahaha ini dia penisah agama klub nisah agama aduh disambit